Pemirsa, jika Anda memiliki kendaraan beroda 4, pastinya Anda seringkali menghadapi kendala yang tak terduga pada kendaraan Anda. Selain itu, pastinya Anda juga membutuhkan perawatan untuk kendaraan kesayangan Anda agar tetap siap dan laik untuk digunakan. Kali ini reporter kami akan mengajak Anda berkunjung ke sebuah bengkel yang memiliki spesialisasi penanganan kendaraan roda 4 bermesin diesel. Seperti apa laporannya? Silahkan Anissa. Bagi Anda pemirsa yang hendak memberikan pelayanan kendaraan roda 4, saya akan ajak Anda untuk mengunjungi salah satu bengkel di kawasan kota gede, tepatnya di Jalan Karangloraya yang dimana pada siang hari ini, jika saya dapat gambarkan ini nampak beberapa karyawan sedang melakukan perbaikan ataupun melakukan servis gitu terhadap kendaraan roda 4. Dan saya akan langsung ajak Anda untuk berbincang bersama salah satu pemilik atau owner dari bengkel di sini. Selamat siang. Oh iya, selamat. Bisa diperkenalkan dulu mas, namanya siapa? Ya, nama saya Poi, salah satu pengelola di sini. Bengkelnya namanya Senopati Indoservis. Oke. Nah, di Senopati Indoservis ini mas, layanan apa saja yang diberikan kepada para pelanggan? Nah, untuk kita spesialis diesel common rail, terutama injektor, saple pump, dan turbo. Hanya untuk melayani diesel common rail dan alat kita memadai untuk kalibrasi itu. Nah, membutuhkan waktu berapa lama sih mas kalau misalnya kita mau melakukan servis dengan yang tadi mas sebutkan itu? Untuk diesel common rail tinggal kerusakannya ya, kalau misalkan kerusakannya berat, ya antara satu sampai dua hari. Satu sampai dua hari. Nah, saya boleh dijelasin mas, di sini kan ada bagian dari mekanik juga ya, sedang membenarkan kendaraan di sini. Bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa sih mas kalau pada saat proses pembetulannya itu? Kalau ini problem, ini Toyota Line Cruiser VX200 ya. Ini problemnya di injection sama saple pump atau high pressure pump. Mobil ini semi common rail. Tidak semua bengkel mempunyai equipment yang memadai. Ini asapnya banyak, suaranya kasar. Nah, ini prosesnya kurang lebih antara satu sampai empat hari untuk mobil ini bisa ready sesuai dengan spesifikasi normal atau standar Line Cruiser VX100. Nah, itu tadi mengenai proses ya mas pembetulannya. Untuk biayanya, mulai dari berapa sih mas kalau misalnya kita mau melakukan servis di sini? Kalau untuk jasa kalibrasinya per injection itu Rp250.000 sampai puluhan juta. Bergantung kerusahaan atau kondisi mobil itu. Contohnya ini, Toyota Fortuner ya ini. Ini selesai, sudah selesai. Ini sudah kita keluarkan invoice kurang lebih ini Rp6.000.000. Rp6.000.000.000 itu termasuk jasa ya. Dari turbo kita cek, kemudian injection, kemudian sensor-sensor kita bersihkan. Gitu. Jadi 6 hari itu baru? Kalau ini 1 hari. 1 hari ya? Dari tadi pagi kebetulan kita ready spare part karena kita memang spesialis injektor diesel common rail. Ini termasuk supply pump kita cek juga ya. Nah, bagi pelanggan nih yang belum tahu, ini bukanya dari jam berapa sih mas? Kalau kita bukanya dari jam 9 sampai jam 17. Tiap hari kecuali hari minggu. Layanan hari minggu hanya untuk konsultasi saja. Untuk tindakan hari Senin sampai hari Sabtu. Terima kasih mas Boy atas waktunya. Dan itu tadi pemirsa. Sekarang saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan pelanggan yang tengah menyervis mobilnya disini. Selamat siang mas. Dengan mas siapa? Rizaldi. Mas Rizaldi asli mana nih mas? Saya sih di Jogja mbak. Jogja aja ya. Nah, saya boleh tahu disini melakukan servis apa nih mas? Kalau saya sih ini maintenance routine. Jadi kemarin, tadi barusan saya juga cleaning intake. Dan juga bersih-bersih sensor, mass airflow sensor aja untuk sebenarnya untuk coba yang gak knocking aja sih. Sudah itu aja semua. Seberapa puas sih mas melakukan servis disini? Kalau saya personal saya puas, cukup puas disini. Karena satu responnya cepat gitu kan. Terus dia juga, mas Boy tadi juga memberikan banyak alternatif untuk penyelesaian-penyelesaian. Sekaligus tidak hanya alternatif, kadang-kadang juga menambah. Seperti improvement-improvement tertentu misalnya. Ini seperti ini supaya efeknya lebih baik dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi memberikan saran juga ya? Iya, betul sekali. Oke baik, terima kasih mas Rizaldi. Ya baik pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama salah satu pelanggan yang sudah menjadi langganan di bengkel Senopati yang ada di kawasan kota gede ini. Dari kota gede, Anissa Rizkyat, Prio Nugroho melaporkan untuk Anda.